Kementerian Perindustrian menjamin ketersediaan oksigen untuk perawatan pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit di Indonesia. Kementerian memastikan industri penghasil oksigen tanah air akan meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19. Kepastian ketersediaan oksigen untuk perawatan pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit di Indonesia disampaikan Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry. Febri menyebutkan kecukupan pasukan oksigen ini didesari dari tingkat utilisasi industri penghasil oksigen sebesar 80% dengan kapasitas 600 juta ton per tahun. Sehingga jika ada peningkatan permintaan, industri dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Di samping itu untuk mensuplai oksigen, pemerintah memiliki dua skema penyaluran yakni melalui tangki oksigen yang dikirimkan langsung ke tangki milik rumah sakit yang bisa didistribusikan ke ruang perawatan dan melalui tabung oksigen. Ada pun untuk penyaluran tabung oksigen, pemerintah juga memastikan ketersediaannya. Dimana saat ini terdapat 6 juta tabung oksigen. Febri berharap masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan oksigen maupun tabung oksigen. Terkait dengan isu ketersediaan oksigen dan tabung oksigen untuk rumah sakit dan pasien COVID-19, kami perlu sampaikan bahwa ketersediaan oksigen untuk Indonesia saat ini sudah cukup, aman. Kita saat ini memiliki industri penghasil oksigen, memiliki kapasitas sebesar 600 juta ton per tahun dan itu utilitasnya masih 80 persen. Artinya masih bisa ditingkatkan menjadi 100 persen dan dari 650 juta ton per tahun, 300 juta ton per tahun itu sudah terintegrasi dengan pengguna. Di samping itu, Kemen Perin juga akan terus bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga pemerintah daerah terkait kebutuhan tabung oksigen. Dimana meski ada peningkatan permintaan sebesar 20 persen, namun hal ini dapat diantisipasi dengan ketersediaan tabung oksigen. Terima kasih telah menonton!